Akun resmi Fadlison kepergok like video porno, karma, aib terbongkar Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Fadlison memang terkenal sebagai jagonya nyinyir, terutama kepada pemerintahan Presiden Jokowi Bahkan nyinyiran Fadlison beberapa kali sangat kurang ajar Yakni waktu menyinyiri Presiden Jokowi yang mengawinkan anak-anaknya Dan menyebarkan lagu potong bebek angsa yang diganti liriknya Sehingga mengandung tuduhan PKI terhadap Presiden Jokowi Selain itu, nyinyirannya ya memang kurang ajar Termasuk ketika dia mengendorse hoax penganiayaan Ratna Surampait Sudah beberapa kali juga, Fadlison dipolisikan Namun sampai sekarang, kok belum ada kelanjutannya ya? Malah yang ada, Fadlison mendapat bintang penghargaan dari Presiden Jokowi Entahlah, mungkin ini sebuah langkah catur Bisa jadi, mungkin kesini, Fadlison makin menjadi-jadi Ulangin Makin kesini, Fadlison makin menjadi-jadi Dia membela Rizik Sihab Mendatangi Rizik di Petamburan Padahal seharusnya Rizik sedang menjalani aturan karantina 14 hari Artinya, Fadlison dengan sengaja mendukung Rizik melanggar aturan Wakil rakyat kok gitu? Belum lagi berbagai pembelaan Fadlison terhadap FBI Dan yang terakhir adalah nyinyirannya terhadap belusukan yang dilakukan oleh Mensa Srisma Orang kerja bener kok malah dinyinyiri? Ya itulah Fadlison Serba kebalik Kenapa orang ini terus saja dibiarkan nyinyir? Menuduh senak udelnya Padahal partainya sendiri sudah bergabung dengan pemerintah Bukan lagi sebagai oposisi Mungkin ini maksud langkah catur tersebut Membiarkan Fadlison makin tertimbun oleh nyinyirannya sendiri Sampai publik pun gemas bukan kepalang Dan sampai pada titik ketika dia terpeleset sendiri Hari ini Fadlison kena batunya Akun resminya di twitter kepergok melakukan hal tak berahlak Memang di semua partai ada saja kadernya yang tak berahlak Misalnya melakukan tindakan korupsi Hampir semua partai ada Namun hanya PKS yang korupsinya pakai istilah terkait Al-Quran Dan demokrat yang bikin video anti korupsi Disusul kader dan petinggi partainya ketahuan korupsi rame-rame Gerindra, partainya Fadlison Juga baru saja kena imbas kasus korupsi oleh kadernya yang jadi menteri Poin saya, tindak pidana korupsi memang salah Namun jadi kelakuan tak berahlak yang common alias biasa terjadi Kehebohannya ternyata bisa dikalahkan dengan apa yang terjadi Pada akun twitter resmi Fadlison hari ini Siang ini para netizen heboh Karena tersebar screenshot maupun video rekaman layar Yang mengungkap bahwa akun resmi Fadlison melike Sebuah cuitan berisi video porno Kehebohan ini dimulai sekitar jam 12 tadi siang hingga sekarang Salah satu netizen yang mengungkapkannya adalah akun At Yusuf underscore dumdum Cuitannya, saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya Cuitan ini saya pilih karena yang paling aman gambarnya Kalau yang lain, bahkan ada yang dalam bentuk video Hingga merekam juga video porno yang di like Fadlison Tidak hanya itu, reaksi netizen diekspresikan dengan lahirnya tagar Fadlison jubir boket Para netizen menyebut Fadlison sebagai jubir atau juru bicara FPI Terkait banyaknya pemilaian Fadlison terhadap FPI dan rizik sihat Yang dia bela, ngakunya para pemilik kunci sorga yang alim dan tak pernah berbuat salah Mereka juga katanya sedang melakukan revolusi akhlak Eh, kelakuan Fadlison di media sosial malah bertolak belakang dengan revolusi akhlak Fadlison kena batunya dong? Oh tentu saja Tagar Fadlison jubir bokep masih merajai trending topic Indonesia di nomor 1 Itu yang saya bikin gambar tulisan ini Saya ambil pada jam 15 lewat 48 menit Sementara sekarang pada pukul 17 lewat 9 Tagar itu masih nongkrong di urutan 1 Dengan jumlah cuitan mencapai 4.700 lebih Fadlison terdiam tak berkutik Padahal, soal ini sudah masuk berita media Misalnya di bawah ini dari suara.com dan pikiranrakyat.com Baik di media maupun di akun Twitter Fadlison Belum ada tanggapan atau pernyataan resmi sama sekali Fadlison termakan senjata utamanya sendiri Kita tahu lah siapa anggota DPR RI yang lebih rajin mengupdate nyenyerahnya di medsos ketimbang ngurusin rakyat Yang dia belah ya teman-temannya sendiri Seperti Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Rizik, dan FBI Dimana Fadlison ketika FBI sayangnya sweeping warung-warung Dimana Fadlison ketika rakyat kecil kena hukuman yang tidak adil Dimana Fadlison ketika pendirian gereja diprotes Dan umat yang mau beribadah Jadi tidak punya tempat Hari ini Fadlison langsung nyungsep Kalian ini bagaimana sih? Kemarin bilang Fadlison jubir FPI Sekarang bilang tagar Fadlison jubir bokep Masa kalian samakan FPI dengan bokep? Oh iya, sama-sama terlarang Maaf, kalian benar Tulis akun atch underscore chatimah Sama-sama belusukan, cuma beda tempat saja Tulis akun piklesko Dulu jubir petamburan Habis itu pindah jadi jubir FPI Pas FPI sudah dibubarin dan dilarang Eh, si kawan malah beralih fungsi jadi jubir bokep Nasib mula om, atfadlison Tulis akun atseruan hl Para netizen sudah tidak segar untuk men-tag akun Fadlison dalam cuitan mereka Artinya, Fadlison bisa langsung membaca cuitan tersebut Rugi rakyat bayar pak atfadlison Jangan sampai beli pulsa dipakai juga nge-like gituan Ikut dianggarkan pula Tulis akun Muanas Alaidit Seorang pengacara kondang yang juga politisi PSI Bahkan seorang netizen dengan akun atraykris underscore na Langsung menagih respon Fadlison Respon bang, tulis raykris na Dengan lima emoticon tertawa Sambil langsung mengarahkan cuitanya ke akun atfadlison Seakan Fadlison sudah tidak pantas lagi dipanggil dengan embel-embel anggota dewan yang terhormat Hari ini, Fadlison habis Selalu dari kura-kura FPI dilarang Menarasikannya sebagai tindakan kesewenang-wenangan pemerintah Tindakan anti-demokrasi Atau berbagai tuduhan lain yang pada intinya memojokan pemerintahan Presiden Jokowi maupun aparat kepolisian Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid Membela FPI dengan membandingkan yang terjadi di institusi kepolisian Soal anggota FPI terlibat ini itu Itu kan individu yang terjadi juga di kepolisian Misal anggota polisi terlibat narkoba Kemudian di TNI ada 3% terlibat radikalisme Apakah itu dibebarkan? Itu kan dilakukan individu, bukan institusinya Ucap hidayat kepada wartawan Jumat 1 Januari 2020 Tak ketinggalan Polisi Partai Garindra Fadlison Yang menyebut bahwa kejadian yang menimpa FPI tersebut Bisa menimpa organisasi apa saja Ketika berbeda pandangan dengan pemerintah Yang juga bisa berakibat membunuh demokrasi Jangan lupa Hal yang menimpa FPI ini bisa menimpa organisasi manapun yang berbeda pandangan dengan pemerintah Tanpa kesempatan untuk mendebat dan membela diri di pengadilan Ini jelas manifestasi otoritarianisme yang membunuh demokrasi dan mengabaikan konstitusi Tandas Fadlison Sementara Sang Dedengkot, Amin Rais Menilai pembubaran FPI sebagai sebuah langkah politik yang dapat menghabisi demokrasi Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mbah Amin dalam akun Youtube miliknya Ad Amin Rais Official pada 1 Januari 2021 lalu Dan seperti biasa, Mbah Amin juga membawa-bawa perihal ke pemimpinan Fir'aun Bahwa pada saat itu cara memimpin wilayahnya sangat ganas dan zolim akan mendapatkan pembalasan Sembari menyerat nama Menko Polhukam Mahfud MD Mbah Amin komen begini Urusan Anda Pak Jokowi dan teman-teman juga Mahfud Hati-hati ya Mahfud, urusannya langsung pada Allah Tolong, 3 tahun setelah ini kalau Anda masih berkuasa sampai 2024 Nanti Anda bisa menoleh ke belakang Ya Allah, kok bisa saya begitu? Tapi sudah terlambat Ah, padahal menurut Pak Mahfud MD FBI sejak 20 Juni 2019 secara dicuri Sebenarnya telah bubar sebagai ormas Namun pada kenyataannya Secara organisasi ternyata tetap melaksanakan aktivitas yang celakanya melawan hukum dan melanggar ketertiban Maka dari itu Pak Mahfud mengatakan Bahwa sudah saatnya pemerintah secara resmi Melarang dan membubarkan FBI Sesuai undang-undang dan putusan MK Pemerintah melarang aktivitas FBI Dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FBI Kata Mahfud saat konferensi pers pada Rabu 30 Desember 2020 Seperti dikutip dari Tempo.co Nah, begitu jelas bukan? Oh iya, padahal Habib Rizik Sihab sendiri terbukti santai saja Menanggapi soal pelarangan terhadap ormas yang dipimpinnya Sang imam besar Soe Wallace menghadapi keadaan itu Gak apa-apa, gak apa-apa, saya gak pusing kok Kata Habib Rizik melalui rekaman yang dikirimkan Sekretaris Umum FBI Munarman kepada JPNN.com Sabtu 2 Januari 2021 Nah, Pak Ibe saja begitu santainya Lalu kenapa justru Amin Rais CS yang begitu sibuk dan baper berat Ada apa dengan mereka? Bentuk kepedulian pada FBI dan Rizik Pencitraan Tidak paham Pura-pura tidak tahu Atau goblok betulan Lah, kalau memang peduli dengan Rizik Kemana mereka itu saat bertahun-tahun imam besar terasing di Arab Saudi Kenapa mereka ketika imam besar butuh pembayaran denda overstay-nya Kemana mereka semua waktu itu? Kalau memang benar peduli Kenapa PKS dan Partai Unmat tidak menampung dan mengambil alih saja seluruh anggota mantan FBI itu? Kenapa? Apa yang terjadi ini seharusnya membuat Habib Rizik sadar Bahwa sebenarnya selama ini dia dan Ormasnya hanya dimanfaatkan Hanya dibutuhkan jika lo perlu Hanya jadi kuda tunggangan Namun setelah terpuruk Bantuan yang diberikan hanya sebatas perhatian dan pernyataan tanpa tindak lanjut dan aksi nyata Namun bukankah memang demikian dalam dunia politik? Dalam politik dengan pendekatan yang kotor tentunya Yang ada, ya hanya saling manfaat memanfaatkan Saling ambil keuntungan demi kepentingannya sendiri Dan kawan sangat dibatasi waktu selama antar kepentingannya masih terakomodir Dan FBI serta Habib Rizik Pernah, masih, dan akan selalu